Masih ramai diperbincangkan beberapa hal yang terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yassin Limpo, mantan-mentan. Adanya pemberian barang mewah hingga cicilan apartemen dari SYL untuk biduan Nayunda Nabila. Tidak hanya itu, total ada 2 miliar rupiah dari Kementerian Pertanian yang diduga dipakai untuk keluarga SYL. Satu persatu fakta terbongkar dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terungkap, berbagai aliran dana Kementerian Pertanian yang diduga untuk keperluan keluarga Syahrul Yassin Limpo. Total dana yang harus dikembalikan keluarga SYL sebesar 2 miliar rupiah. Keluarga SYL pun berjanji mengembalikan uang itu. Dalam sidang juga terungkap adanya aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo untuk seorang biduan Nayunda Nabila. Mulai dari barang mewah hingga cicilan apartemen, meski masih didalami asal-usul dana itu. Berapa nilainya sih yang dikasih total saksi untuk cicilan apartemen itu? 29.400. Jadi tapi itu nominalnya cicilannya 29.400. Ya, saksi kan tadi bilang cicilannya dari Pak Yassin Limpo yang membantu. Ya, saya minta Pak. Dan ini tanggapan Syahrul Yassin Limpo dalam sidang. Akhir waktu masalah, dia udah mau diambil dia punya apartemen. Siapapun yang minta tolong orang Bugis Makassar pada saya, sepanjang saya bisa, saya pasti lakukan. Yang mulia. Sidang ini terus bergulir, Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdemah akan dipanggil sebagai saksi. Ahmad Sahroni akan dikonfirmasi terkait keterangan saksi lainnya, adanya aliran dan kementerian pertanian untuk Partai Nasdemah. Tim Liputan AMSY TV melaporkan.